Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Juwanda Budra Hari ini kita akan membahas Bagaimana caranya Mengeluarkan Angka koordinat dari Y-point Dari Koordinat berupa ada Y-point baik Dari Dari pusat ibu kota Sampai ibu kota pura anak Biasanya dalam data attributable Di Arjis itu belum diketahui Berapa sih koordinatnya Berapa di angka berapa Koordinat X dan Y nya Ini perlu menjadi perhatian kita Karena beberapa waktu lalu Banyak yang bertanya juga Bagaimana ini Terkait Ada yang tidak tahu juga Bagaimana menggunakan Menggunakan fitur dari Arjis ini Untuk Mengeluarkan titik Angka koordinatnya Saya rasa caranya cukup gampang Dan teman-teman mungkin tinggal mengikuti Video ini Di tonton sampai habis Jadi Jangan lupa like dan subscribe Di video ini Nah Angka koordinat ini Sangat penting sekali Di dalam Menutup proses pekerjaan kita Baik supe lapangan Atau Untuk proses perlaporan Dan sebagainya Untuk mengetahui Di titik koordinat X dan Y nya Biasanya Suatu tempat yang ingin kita lapor Nah Di dalam atributabel nanti Saya akan Mengeluarkan dari Titik waypoint nya Dan ini cukup gampang Oke Ikuti video terus Dari video saya Jangan berhormat Oke Ciao Nah Nah Sekarang Nah kita buka Ini kebetulan Ada data SAP Dan MX Dari Dan Jakarta Oke Teman-teman bisa Menggunakan Data-data Masing-masing Yang penting ada titik waypoint nya Nah Oke Ini kita buka datanya Nah Ini sudah ada Data Dari Nah Ini sudah ada datanya Dari data MXD Dan Ini saya ambil Dari Contoh Contoh data Yang akan kita gunakan Untuk Tutorial kali ini Nah Nah Di sini Yang perlu saya jelaskan Teman-teman Sekalian Nah Karena data ini Bersebar waypoint Dari Koronan SAP nya Waypoint Kantor pemerintahan Nah Biasanya berupa Titik-titik ordina Titik-titik lokasi Yang merah-merah ini Nah Ini Disini ada Yang merah-merah Disini Ini pusat ibu kota Dari Jakarta Dan yang lainnya Nah Disini Kita belum tahu Nah Ini Kita belum tahu Sebenarnya Kelurahan Jaga Karsa Ini Misalnya Salah satu Contohnya Nah Kelurahan Jaga Karsa Ini Contohnya Ini Berada di Titik Koordinat berapa Nah Ini nanti Yang perlu kita Coba cari Tahu Dan Saya akan mengeluarkan Titik koordinat X dan Y Dari masing-masing Titik lokasi Nah Setiap Atribut table ini Kolomnya Titik Kerangannya Kurang Jaga Karsa Ini Tampak Kurang Berarti Nanti Akan adapt Kita Tambah Fieldnya Secara otomatis Dari Fitur Yang ada Di Plikasi Arjis Ini Nah Oke Terus Proses Dan Tahapannya Oke Nah Berikutnya Adalah Kita Akan Kita Akan Mencari Di Shirt Kolom Shirt Jadi Kita cari Di Fitur Dari Arjis Disini Menunya Dan Ini Karena Kita Akan Berkaitan Dengan Ingin Mencari Titik Koordinat X Dan Y Jadi Kita Ketikan Jadi Kolom Shirt Pencarian Di Google Eh Di Arjis Ya Oke X Y Oke Disini Ada Macem-macem Ada Add X Y Koordinat Untuk Masukkan Ini Kalkulat Default X Y Tolerance Dan Ini Ada X Y Koordinat Data Menujemen Nah Karena Kita Ingin Mengambil Data X Dan Y Dari Masing-masing Koordinat Berapa Si Angkat X Dan Y Biasanya Kalau Di Indonesia Ada Yang 101 Derja 6 Y Nah Kita Tinggal Klik Aja Di X Y Koordinat Oke Oke Tunggu Oke Kita Tinggal Berikutnya Kita Tinggal Masukkan Aja Caranya Bisa Kalian Terat Aja Disini Atau Cara Keduanya Bisa Juga Dengan Langsung Mencari Disini Sama Aja Sebenarnya Oke Nah Oke Karena Nah Ini Biasanya Fitur X Dan Y Ada Di Art Toolbox Jadi Tinggal Di Serta Aja Karena Saya Ingin Cepat Kita Manfaatkan Menu Dari Serta Cari Di Art Toolbox Banyak Sekali Fitur 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 Ditawarkan Di Arj Situ Dan Kita Harus Mencari Satu 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 Nah Ini Ada Fitur Fitur Untuk Mencari Fitur Dan Menunya Maka Lebih Gampang Oke Sip Kita Oke Kita OP Kan Nah Nah Ini Datanya Yang Tadi Yang Seperti Saya Bilang Di Awal Ladi Karena Biasanya Data Yang Kita Punya Itu Bersifat Point Titik Y Point Belum Memiliki Informasi Berupa Point X Dan Y Point X Dan Y Biasanya Untuk Menunjukkan Informasi Mengenai Titik Lokasi Tersebut Jadi Berapa Berada Di Titik Berapa X Dan Y Nah Ini Yang Tadi Kita Bahas Utama Ladi Koordinat X Dan Y Sudah Muncul Sekarang Jadi Teman Teman Sudah Bisa Dengan Gampang Meng Kopinya Untuk Berbagai Macam Perluan Pekerjaan Dan Sebagainya Laporan Ini Cukup Gampang Teman 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 Komen Jika Teman Teman Ingin Bertanya Dan Kira Ada Kesulitan Terkait Seputar Gisk Dan Drone Dan Mari Kita Berbagi Ilmu Cukup Sekian Pembahasan Gitar Ini Saya Terima Kasi Selamat Bawa Baik Terima Tidak 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 Tidak